Di mana ada sekolah alam di Pati, Jawa Tengah yang mempunyai cara unik dalam metode belajar-mengajarnya, Naila. Iya, dan di sekolah ini pemirsa ternyata para pengajarnya memberikan pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi para siswa-siswinya agar lebih kreatif dan mandiri. Bagaimana sih keseruannya? Kita saksikan liputannya. Salah satu sekolah di Desa Ngabla, Kecamatan Cuwak, Pati, Jawa Tengah mempunyai cara unik untuk menghindarkan anak-anak dari kecanduan gawai dan jajanan tidak sehat. Di sekolah ini, para pengajar memberikan pembelajaran aktif dan menyenangkan bagi para siswa-siswinya. Metode belajar-mengajar action learning di sekolah ini pun dibuat menarik. Agar para murid terhindar dari kecanduan gadget. Selain itu, penggunaan alam sebagai media belajar dapat membuat para siswa-siswi lebih peduli dengan lingkungan dan bisa menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya. Kita cocok sama konsep yang ada diterapkan di sekolah sini. Kenapa sini, konsepnya teman-teman kan alfakit. Alfakit sekolah alam. Dari kehidupan kan emang kita berdaulur sama alam. Yang pertama. Yang kedua, dengan pondok pesantren, kita mondok di sini, anak itu tidak terpasang juga dengan sendirinya pengen mondok atau istilahnya latihan mondok. Nanti kalau sudah menginjak ke SMP atau MTS, nanti kan langsung bisa, langsung mondok. Tak hanya itu, sekolah alam ini juga terintegrasi dengan pondok pesantren yang membuat anak memperdalam dasar ilmu agama dan akademik bersamaan. Di sini juga, anak diajarkan jiwa kewirausahaan, berkebun, dan merawat tanaman dengan bercocok tanam langsung di ladang. Dalam sebulan sekali juga, di sekolah ini diadakan acara market day. Di sini, anak diajarkan menjual berbagai macam jajanan dan bertransaksi langsung dengan pembeli. Sehingga jiwa kewirausahaan bagi para siswa-siswi tertanam sejak dini. Di lembaga kita, itu anak-anak memang dikuatkan di ahlak, interprenership, logika berpikir, dan ini salah satu contoh yang kita lakukan rutin itu di interprenership. Ada interprenership yang berbasis dengan kebun, jadi anak-anak itu memang menanam, merawat, supaya nanti menghasilkan. Juga ada interprenership yang di depan tadi ada dudulan itu juga. Itu rutin kita lakukan satu bulan sekali untuk mengenalkan anak-anak agak berjiwa tangguh, bisnis, ulet, mengatasi-ngatasi. Diharapkan melalui pendidikan alternatif menggunakan media alam ini, para siswa-siswi menjadi lebih kreatif, mampu bekerjasama, dan mendiri. Dari Pati Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV.